Bangkai seekor ikan paus ditemukan di Pantai Tanjung Simora, Kaimana, Papua Barat. Peristiwa ini adalah kedua kalinya di area yang sama sekitar Pantai Tanjung Simora. Peristiwa serupa juga terjadi pada pertengahan bulan Juli lalu. Bangkai Mamalia Laut sepanjang hampir 8 meter ini ditemukan setelah warga mencium bau yang sangat menyengat. Menurut keterangan salah seorang warga sekitar lokasi penemuan, Rusli Ufnia, bangkai ditemukan Jumat 2 September 2022 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saat ditemukan bangkai telah mulai hancur, diduga ikan paus ini telah mati sejak dua pekan lalu. Sebelah kiri saya ini terdampar lagi satu ekor paus dalam kurang waktu satu bulan. Kurang lebih satu bulan terakhir ini sudah dua paus yang terdampar di Pantai Tanjung Simora, Kaimana. Ini kurang lebih, lebih dari dua minggu ya. Sudah hancur, kurang lebih dua minggu sudah mati dan hari ini terdampar di Kaimana sejak jam 6 sore tadi ya. Nah, masih belum ada evakuasi karena kesulitan lokasi, ini sangat sulit dan juga air juga baru pasang surut. Jadi menunggu pasang surut, jadi kita akan mungkin evakuasi pengemburan. Warga telah melaporkan temuan ini kepada pemerintah daerah setempat dan organisasi konservasi agar bangkai diidentifikasi. Diduga bangkai ini adalah paus jenis Seyuel atau Balenoptera Borealis, sama dengan yang mati terdampar bulan Juli lalu di area yang tidak jauh dari lokasi sekarang. Terima kasih. Terima kasih.